Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani Dilapangkan resekinya, diampuni dosanya, dan dipanjankan umurnya Amin ya Allah ya robbal alamin Inilah surat pendek yang tidak dianjurkan dibaca saat menunaikan sholat subuh Sholat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam Dan bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh Bahkan orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat Allah Namun dibalik keistimewaan sholat subuh Ternyata ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan di waktu sholat subuh Lalu bacaan surat apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh Dan juga apa saja keutamaan di waktu subuh Untuk mengetahui lebih jelasnya Tonton terus video ini sampai selesai Agar kalian tidak salah faham Namun sebelum kita lanjut Tekan dulu tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Sahabat beriman yang dirahmati Allah Sholat subuh dilaksanakan menjelang terbitnya fajar Waktu dimana orang-orang sedang dalam keadaan tertidur lelap Sehingga betapa banyaknya kaum muslimin yang masih lalai dalam mengerjakan sholat subuh Dan mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya Ketimbang ia bangun dan melaksanakan sholat subuh dengan berjamah Oleh karena itu Pantas sekali jika Rasulullah SAW Beliau menghususkan sholat subuh dengan keistimewaan-keistimewaan Yang tidak ditemukan di waktu-waktu sholat lainnya Bahkan sholat subuh memiliki sifat-sifat tertentu Yang mungkin tidak ada pada sholat-sholat yang lainnya Dan bahkan saking istimewanya seseorang yang mengerjakan sholat subuh Rasulullah SAW pun mendoakannya Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadit Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Ya Allah, berkahilah umat Islam yang senang bangun di waktu subuh Hadit riwayat Imam Tirmidi, Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah Di dalam hadit lain telah dijelaskan Bahwa seseorang yang melaksanakan sholat subuh Maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah SWT Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa yang menunaikan sholat subuh Maka ia akan berada dalam jaminan Allah SWT Bahkan jangan pernah engkau cari jaminan dari Allah Dengan suatu perkara selain dari sholat Yang pada saat engkau mendapatkannya Justru kamu akan tergelincir ke dalam api neraka Hadit riwayat Imam Muslim Dan apabila Allah SWT telah memberikan jaminan Mungkin secara akal manusia sulit untuk menjangkaunya Dan bahkan menebaknya Dan salah satu janji Allah bagi setiap hambanya yang taat Yang istiqomah menunaikan ibadah sholat subuh Yaitu kelak di surganya Allah Ia akan melihat Allah SWT Dan hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW Di saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW Ketika beliau melihat bulan purnama Dan kemudian beliau berkata Sungguh kalian akan melihat rob kalian Sebagaimana kalian melihat bulan Yang tidak terhalang apapun dalam melihatnya Dan apabila kalian mampu Maka janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari Dan sholat sebelum terbenam matahari Maka lakukanlah hadit riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Bahkan di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan Bahwa waktu subuh merupakan waktu yang paling baik Untuk seseorang mendapatkan rahmat dan ridho Allah SWT Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran Yang artinya Dan bersabarlah kamu Bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya Di pagi dan di senja hari Dengan mengharap keridoannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami Serta menuruti hawa nafsunya Dan adalah keadaannya itu melewati batas Quran Surah Al-Kahfi Maka apabila seseorang mengerjakan sholat subuh Maka miscaya ia akan dapatkan banyak keutamaan Bahkan Allah SWT telah menyiapkan pahala yang sangat luar biasa Bagi seseorang yang membiasakan menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya Dan bahkan pahalanya sebanding dengan sholat semalam suntuk Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda Yang artinya Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah Maka seakan-akan ia telah melaksanakan sholat semalam suntuk Hadit riwayat Imam Bukhari Mungkin dari sebagian banyak orang Banyak sekali yang lalai mengerjakan sholat subuh Dengan alasan karena malas bangun pagi Padahal secara ilmiah Bangun pagi dan menunaikan ibadah sholat Itu lebih baik daripada tertidur dan malas-malasan Bahkan sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang Itu menjadi hal yang disukai oleh para malaikat Karena pada saat inilah malaikat malam dan siang Ia akan berganti tugas Oleh karena itu Beruntunglah mereka yang melaksanakan sholat subuh pada awal waktu Sebab ia akan disaksikan oleh para malaikat Allah Baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari Dan yang bertugas di siang hari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan dirikanlah sholat subuh Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Quran Surah Al-Isra ayat 78 Namun dibalik keistimewaan dan keutamaan sholat subuh yang begitu banyak Ternyata ada surat dalam Al-Quran Yang tidak dianjurkan dibaca saat menunaikan sholat subuh Lalu surah apa saja yang tidak dianjurkan dibaca Di saat seseorang menunaikan sholat subuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah Saking utama dan istimewanya sholat subuh Sampai-sampai ada bacaan surat tertentu Yang justru tidak dianjurkan dibaca saat sholat subuh Di dalam Quran Surah Al-Isra dijelaskan Bahwa para malaikat menyaksikan langsung orang-orang Yang menunaikan ibadah sholat subuh Dan dari tafsir ayat tersebut para ulama menyimpulkan Bahwa pada saat melaksanakan sholat subuh Setelah bacaan surat Al-Fatihah Seseorang disunahkan membaca ayat Al-Quran Baik itu surah atau ayat Dimana pada tradisi nabi-nabi terdahulu Dan yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW Para sahabat, para tabiin dan juga oleh salafus soli Beliau sering membaca ayat-ayat atau surat-surat panjang Ketika beliau menjadi imam sholat subuh Maka dari itu, seorang imam sholat subuh Setelah ia membaca surat Al-Fatihah Maka baiknya janganlah membaca surat-surat pendek Apalagi surat yang super pendek Seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak Dan juga surat Anas Dan ini bukan masalah sah dan tidak sahnya sholat kita Melainkan masalah keutamaannya saja Karena jika bertanya tentang sah atau tidaknya Tentu sholatnya tetap sah saja Meskipun ia membaca surat-surat pendek Namun anjuran ini hanya tentang keutamaannya saja Karena mumpung sholat kita disaksikan langsung oleh banyak malaikat Maka tentu sangat disayangkan sekali Jika hanya ayat-ayat pendek yang kita dibaca Karena jika semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca Di saat kita melaksanakan sholat subuh Yang secara langsung disaksikan oleh para malaikat Maka tentunya itu akan menambah catatan amal kebaikan kita Yang akan disampaikan kepada Allah SWT Melalui para malaikat Allah SWT Rasulullah SAW Beliau seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh Yang menandakan syarat akan makna-makna tertentu Seperti pada beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW disebutkan Beliau sering membaca surat al-wakiyah Surat atur, surat kof, surat atakwir Bahkan Rasulullah SAW juga Beliau terbiasa membaca surat ar-rum Surat yasin Dan juga surat as-sofat Di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Samuro Beliau mengatakan Bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat-sholat wajib Seperti sholat yang biasa kalian lakukan sekarang ini Akan tetapi Rasulullah terkadang meringankan sholat beliau Lebih ringan daripada sholat kalian semua Dan terkadang dalam sholat fajar atau sholat subuh Beliau membaca surat al-wakiyah Dan surah-surah yang semisalnya Hadis riwayat Imam Ahmad Selain sholat subuh Sholat dua rokaat sebelum sholat subuh Atau sering disebut dengan sholat kobliyah subuh Itu juga memiliki banyak keutamaan Dan kobliyah subuh ini pahalanya sangat besar Dan begitu juga dengan fadilahnya Bahkan digambarkan lebih bagus daripada dunia seisinya Dan sholat suna kobliyah ini Dianjurkan dilakukan dengan sedang-sedang saja Tidak perlu dilakukan dengan berlama-lama Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah surat-surat pendek yang tidak dianjurkan dibaca saat menunaikan sholat subuh Namun perlu kalian garis bawahi Bahwa yang dimaksud dengan video ini Yaitu tentang keutamaan surat yang paling utama dibaca saat menunaikan sholat subuh Yaitu membaca surat-surat yang panjang Namun jika kita tidak hafal Ataupun tidak mampu melakukannya Maka boleh-boleh saja dengan membaca surat kunhu Atau surat-surat pendek lainnya Karena hal itu tidak akan membuat sholat kita tidak sah Dan tidak akan membuat berkurangnya pahala ibadah sholat kita Namun jika kita sanggup melakukan keutamaan tersebut Maka sudah pasti kita akan mendapatkan nilai tambah Dan juga pahala yang lebih Semoga video ini bisa bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh